hai 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 saat malam teman-teman sampai jumpa lagi kali ini teman-teman kita Oh atau menyaksikan satu apa ya namanya pertunjukan musik Hai fotografi yang dikemas dalam satu acara bersamaan yang sepertinya saya harus jujur saya belum pernah mengalami ini melihat foto lalu ada Sineman di genre yang lain akan menginterpretasinya membacanya dengan alat seni yang dia kuasai nanti Victor akan menampilkan foto-foto lalu Bang Yadi dan Bang Juhan akan apa ya menginterpretasi kali ya lewat musik nah saya belum bisa membayangkan itu kalau misalnya foto kita kata-katain itu sudah biasa tapi kalau yang mengata-katain itu musik nah seperti apa nanti kita akan melihat sendiri teman-teman teman-teman mungkin melihat poster yang judulnya pantang bersuara sekilas ketika kita membaca judul ini kita langsung bilang waduh ini apakah ada usaha atau agenda untuk tutup mulut ini kita pantang bersuara tapi ternyata tidak begitu teman-teman pantang itu artinya tato dalam bahasa Iban yang jika kita artikan secara definitif bahwa pantang bersuara tato bersuara tato bersuara itu apa kita juga bisa membayangkan bagaimana rajah yang ada di kulit kita itu bersuara kalau teman-teman sering menonton film misalnya apalagi film-film yang didalamnya ada mitos-mitos atau legenda-legenda saya tidak mau menyebut merek-merek dari studio studio film besar itu tuh sering kita melihat ada rajah entah dia di batu entah dia di kulit tetua-tetua adat itu biasanya memiliki arti yang magis ada arti yang yang sangat khusus yang sangat apa ya dalam yang kemudian ketika kita tarik mundur ke waktu sekarang tato itu bergeser artinya lebih modern lebih profan nah bagaimana itu bisa terjadi nah karena tato itu dinamik dinamis teman-teman kita juga mengartikannya sekarang sudah sangat berkembang dan jika kita membaca satu tokoh antropologi namanya Clifford girl dia pernah bilang bahwa semua kebudayaan itu dinamis tidak bisa kita menjaga satu hal itu tetap utuh dimana tiap-tiap waktu itu selalu mengajarkan kita interpretasi-interpretasi yang berbeda itu sesuai dengan bagaimana pola pikir kita bagaimana perkembangan ilmu yang kita pelajari dan seterusnya teman-teman saya mau mengundang sahabat saya Victor yang akan berpameran berpameran tato silahkan Fik untuk mau menjelaskan apa ya menjelaskan programnya menjelaskan dan karya-karyanya dan seterusnya sekalian untuk mengundang teman-teman seniman yang akan tampil juga nanti jadi kenapa Tato saya lebih spesifik ke Tato Iban karena sejak tahun 2015 saya sudah melakukan pengarsipan tentang Tato itu dari Putusibau Utara sampai ke Malaysia Nah jadi dalam perjalanannya selama enam tahun lebih ini saya mengarsipkan banyak motif yang yang enggak pernah saya lihat di apa di Indonesia itu Oh apa ya Hai apa ya macam-macam motif yang yang banyak saya temukan dari tradisi sampai yang kontemporer karena sebenarnya cerita tentang Tato Iban ini masyarakat Iban itu punya tradisi satu mengalami tiga masa tiga masa itu dari yang pertama tuh era-era apa era-era mengayau Nah itu era yang apa apa memburu kepala itu Nah itu era mengayau di era pertama di era kedua itu ada era bejalai nah era bejalai ini era merantau Nah di era yang ketiga ini yang sekarang jadi Tato Iban itu mengalami perjalanan yang yang sangat panjang dan itu banyak apa cerita di belakangnya dan ada juga kisah-kisah tentang stigma dan diskriminasi diskriminasi dari pemerintah jadi jelas tadi Victor sedikit menyinggung tentang simbol tentang makna nah dalam tiap-tiap kepala kita itu biasanya mengertikan atau menjelaskan simbol-simbol itu berbeda teman-teman 13 foto 13 foto akan dibaca oleh dua orang seniman kebangkaan dunia ush jangan jangan kalb kalbar itu terlalu kecil buat mereka berdua aja gitu ya eh tepuk tangan dulu dong buat wang yadi dan wang juwan nah jadi Victor nih sebenarnya terima kasih selamat menikmati 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 makna selamat menikmati 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 selamat menikmati